Operasi pasar di wilayah Bone, Sulawesi Selatan tak mampu menekan harga daging sapi di kisaran 80 ribu rupiah per kilogram. Harga yang dipatok tinggi sejak dari level peternak membuat para pedagang kembali naikkan harga daging sapi menjadi 100 ribu rupiah per kilogram. Salah satu faktor tingginya harga daging sapi adalah mahalnya harga pakan. Hal ini diamini petugas dinas peternakan Bone. Break-even point atau kembali modal kalau mereka menjual di atas 95 ribu. Jadi sulit untuk memaksakan harga daging kembali ke 80 ribu pada bulan puasa ini. Meski awalnya sempat dipertanyakan, keputusan para pedagang menaikkan harga daging sapi mendapat dukungan dari dinas peternakan Bone. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memerintahkan kementerian terkait untuk menurunkan harga daging sapi di pasaran sebesar 80 ribu rupiah per kilogram. Keputusan ini diikuti oleh berbagai kebijakan termasuk operasi pasar di tiap wilayah. Namun hingga kini harga normal daging sapi di pasaran tetap bertahan di atas 100 ribu rupiah per kilogram. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.